Polisi Manado akhiri hidup Brigadir Ridal Ali Tomo letuskan kepala sendiri pakai senpi dalam alpat cuti berkunjung ke Jaksel. Pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, lalu Brigadir Ridal Ali Tomo yang merupakan anggota Polresta Manado ditemukan tak bernyawa dengan keadaan kepala terkena tembakan. Brigadir Ridal Ali Tomo didapati tak bernyawa di dalam mobil Toyota Alpat B1544 KH yang dikendarainya di jalan Mampang Prapatan IV, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Untuk sementara, korban diduga meregang nyawa lantaran dengan sengaja meletuskan kepalanya sendiri menggunakan senjata miliknya. Ketika ditemukan, kondisi Brigadir Ridal Ali Tomo tengah duduk di kursi sopir mengenakan kaos biru yang dipadu dengan celana panjang hitam. Pada bagian sebelah kanan celananya ada sarung senjata berwarna putih. Mengenai hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal mengungkapkan bahwa insiden tersebut benar adanya. Ade lalu menegaskan, bila pria yang merupakan anggota polisi itu meninggal dunia bukan disebabkan aksi penembakan, namun lantaran akhiri hidup sendiri. Bukan penembakan ya, ungkapnya. Kombes Pol Ade mengatakan, bila korban meletuskan kepalanya sendiri dengan menggunakan senjata api. Ia menembak kepalanya menggunakan senpi, ungkap Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal ketika dikonfirmasi. Tetapi, Ade belum menerangkan secara jelas motif atau pemicu korban hingga nekat melakukan aksi meregang nyawa sendiri. Diketahui, ia dengan sengaja pergi ke Jakarta guna mengunjungi kerabatnya. Sedang izin cuti untuk berkunjung ke rumah kerabatnya, ucapnya. Terima kasih telah menonton!